banyak kayak pohon sudah puluhan tahun ya padahal ini usianya masih berapa gitu ini juga akar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman-teman kemarin yang tanya update tanya atau hasilnya cangkok yang sederhana empat akar bungkusnya sederhana biasanya kan kalau kita bungkusnya seperti ini temen-temen Nah kalau ini bungkusnya bentar nah ini berarti kurang lebih sih satu bulanan ya bahkan satu bulan kurang sedikit Nah kita upload itu kurang lebih hampir empat minggu dulu sih nah ini Alhamdulillah hasilnya ini temen-temen luar biasa ya karena kan medianya mungkin dia apa deket ya jadi akarnya langsung kelihatan banyak ini jadi sambil apa ini kemarin teman-teman bertanya berapa sih keluar akar gitu kan Nah kalau yang disini satu bulan kelihatan tapi enggak begitu banyak kalau yang kayak gini ngepres mungkin ya ini kelihatan banyak sekali temen-temen nih nanti panennya kapan panennya ini umur satu bulan setengah sampai dua bulan ya nunggu daun tua akarnya tua ini kan akar sudah agak banyak tapi belum banyak sekali ini masih level dua nanti sampai sini ya kan sampai sampai sini keluar semua Nah baru nanti kita nunggu akar tua dan daunnya itu tua jadi kalau daun muda jangan dipangkas ya temen-temen ya kalau daun tua apa daun muda ada seperti kayak gini ini tetapi ininya sudah kering mending ininya disiram nunggu ini tua paling kalau kayak gini nih dua minggu lagi sudah tua gitu contohnya ini nah ini dikasih air jangan banyak-banyak Nah untuk kebutuhan air nanti setelah ini tua baru dipangkas ini temen-temen nah ini kan isi satu satu apa satu buku sini si dua ya ini dua sana dua ini yang kemarin bulan saat bulan tiga minggu berarti ini lapan eh tujuh minggu ini ini akarnya sudah full sudah agak kering ini ya ini ini akarnya banyak semuanya keluar ini nah ini rata-rata yang impit akar itu juga lebih cepat kelihatan keluar padahal ya sama cuman kalau impit akar ini kan tipis dia langsung seperti ini nih nah ini juga kelihatan nih ntar nah ini nah ini nah cuman karena dia tipis kan beda sama yang bulat seperti ini ini bulat seperti ini sudah sudah keluar rata-rata nah ini apalagi ini musimnya musim panas hujan sudah jarang jadi banyak sekali atau hasilnya cepat karena sinar mataharinya full temen-temen nih nah ini temen-temen bisa lihat ya cara praktisnya seperti ini nih kayak impit akar cuman kita kasih double cuman batangnya harus agak besar karena di sini kasih dua sana kasih dua yang ini loh temen-temen nah ini batang segini kan ini isi dua kemarin kalau yang baru ngikutin video saya bisa buka video sebelumnya ini tak kasih dua sininya tak kasih dua jadi bukusnya seperti ini lebih praktis nah cuman karena ini tipis kalau nggak rajin nyemprot dilubangin semut temen-temen aman jadi ada kelebihannya ada kekurangannya kelebihannya ini praktis pembungkusannya cepat ngirit hanya pakai plastik resek ya cuman kelemahannya karena dia tipis mudah ditembus oleh semut itu semut itu buat gagal eh jadi kalau pakai ini harus rajin rajin nyemprot obat hama nah jadi nanti temen-temen aman daunnya bagus ya cuman itu budgetnya nyemprot ditambah gitu nah ini kita yang kemarin ini ini ada yang yang nempelnya dikit ini nanti update juga ini yang sama di pelengkung-pelengkung kan untuk nanti unik di pot ini ini tanggal 27 aja temen-temen berarti ini satu bulan lebih seminggu ya ini kan awal aku akal September ya saya ini 27 ini sudah keluar banyak ini temen-temen nih nih perakarannya nah ini sampai level sini level dua ini level tiganya mau ini nah ini ini nah yang himpit akar juga banyak-banyak sudah ini agak gelap ya nih wah ini sudah penuh tapi akarnya masih muda-muda ini ini wah jadi kalau teman-teman masih gagal bisa lihat video video saya yang durasinya agak tinggi jadi bisa dilihat detail penyebab gagal ya kan dan lain sebagainya ada di situ diirisan di apa namanya eh di batang bawah di indukannya itu harus bagus semua sehat irisannya kalau irisan kan nanti ada model masing-masing ya ini ini temen-temen yang akarnya full jadi kita kasih full ini ini kasih full rapat semua akar jadi dikupas ini temen-temen dikupas bersih kemudian ditempel semua ya ada videonya yang sam batangnya agak besar kemarin yang eksperimen itu ya nah ini nanti kita tunjukkan juga yang dipot tapi dicangkok bentar wah ini mentol nih nih temen-temen juga sudah keluar akar bentar nah ini yang model seperti ini sudah tumbuh nah ini temen-temen yang model kayak gini akar banyak kayak pohon sudah puluhan tahun ya padahal ini usianya masih berapa gitu ini juga akarnya sudah keluar banyak temen-temen nah ini akarnya ini ini bentar lagi dipanen bisa ini temen-temen nah ini nah ini nunggu ini tua dikit ya nanti kita panen bawahnya juga terbus bagus jadi nanti ini pendek temen-temen pendek tapi enggak enggak lurus yang luruskan kita pangkas biar pendek jadi agak nyondong gitu tujuannya ini untuk pot bonsai nanti potnya kotak nanti-nanti kan dikeperas ya untuk ngeperas akarnya atau pemangkasan akarnya temen-temen bisa lihat video saya pangkas akar pindah pot gitu kalau enggak salah judulnya itu saya upload 4 bulan lalu nih tumbuh normal oke cangkok susu himpit akar itu hasilnya yang himpit apa cangkok susu tapi modelnya model himpit akar temen-temen juga nanti bisa lihat video saya upload yang seperti ini ini yang kemarin pindah pot langsung bunga langsung dipupuk bunga jadi bunga alhamdulillah ini nanti aja kelanjutannya bagian 2 oke terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh